Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Polewali Mandar berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Polres Polewali Mandar melaksanakan sosialisasi program jaminan kesehatan nasional Kamis 15 Juni 2023 di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polewali Mandar, Diyah Eka Rini menjelaskan pihaknya akan melakukan kolaborasi bersama Polres dan DPM PTSP terkait prosedur dan kewajiban iuran perusahaan untuk lebih mudah mengakses layanan kesehatan Jadi pada hari ini kita lakukan sosialisasi pelayanan terpadu antara beberapa lembaga yaitu dengan Dinas Tenaga Kerja ini membawakan materi terkait mengenai kewajiban dari setiap pemberi kerja dan tenaga kerja untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan pada saat melakukan perpanjangan izin tenaga kerja kemudian juga memberikan data pekerja yang benar, gaji dan upah yang benar itu dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Badan Perizinan juga memberikan informasi terkait mengenai pengajuan nomor induk berusaha atau pengaju izin berusaha itu juga harus mempersaratkan atau memperlihatkan bukti kepesertaan JKN aktif kemudian juga kita sudah mendengarkan sosialisasi dari Bares Krim ya dari Res Krim, di Skrim Sus, di Polres Polman yang juga menyampaikan terkait mengenai pemeriksaan pengawasan pemeriksaan kepatuhan bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban iuran yang belum dipenuhi jadi nanti kami akan bersama-sama sejalan dengan instruksi presiden nomor 1 2022 kami akan kolaborasi untuk melakukan pemeriksaan bersama pengawasan kepatuhan dan kalau dari sisi Krim Sus ya kepolisian ya mengedepankan dengan asas manfaat dengan restorasi justis jadi Krim Sus akan membantu untuk mengawasi para perusahaan badan usaha yang belum atau ada tunggakan, belum memenuhi kewajibannya nah setelah dilakukan, akan dipanggil ya jadi kegiatan pada hari ini sasarannya tentu adalah bagaimana caranya agar seluruh pelaku badan usaha, pemberi kerja jangan sampai ingkar mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta JKN dan penuhi kewajiban keaktifannya melalui pembayaran iuran tepat waktu jadi jangan pernah ada yang menunggak sehingga setiap pelaku usaha pekerja bisa tetap menggunakan kartu JKN-nya pada saat mengakses layanan kesehatan Sementara itu Kepala DPM PTSP Kabupaten Polewali Madar Dr. Andes Mujahidin menyampaikan terkait peranan DPM PTSP dalam rangka optimalisasi perizinan berusaha berbasis risiko terkait BPJS Kesehatan kami dari Dinas Pernama Modal dan Pelayanan Tepas Satu Pintu kami punya peranan dalam rangka optimalisasi terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko dengan terkait dengan BPJS Kesehatan di PTSP ini memang disana ada malu pelayanan publik kami sudah mengajak beberapa pelaku usaha itu terkait dengan ajak-ajakan seperti ayo daftarkan usaha anda secara mandiri atau perbantuan di sistem OSS RBA kemudian kami juga mengatakan bahwa ayo daftarkan bangunan anda di CBG untuk pembuatan PBG kemudian juga kami juga katakan bahwa ayo pelaku usaha daftarkan karyawan anda untuk pendaftaran di BPJS Kesehatan semua ini adalah untuk kita mengajak kepada pelaku usaha dalam rangka memberikan jaminan pada karyawannya untuk menjaga kesehatan di pekerja-pekerjaannya yang ada di perusahaannya oleh karena itu dengan adanya ajakan seperti begini tentu kita juga memberikan kemudahan semua pelaku usaha itu terkait dengan serana elektronik pelayanan publik dan non-pelayanan berusaha berbasis risiko jadi kami di PTSP sudah ada tiga layanan elektronik itu pelayanan publik yang pertama tersedia penyelenggaraan penyelenggaraan berusaha berbasis risiko melalui aplikasi sistem OSS RBA kemudian sudah tersedia penyelenggaraan aplikasi sistem informasi manajemen bangunan gedun SIMBG untuk penerbitan pesetujian bangunan gedung dan sertifikat AI fungsi itu semua dari kementerian PUPR kemudian kami juga sudah tersedia penyelenggaraan tanda tangan elektronik untuk non-pelayanan berusaha dari Dinas Komimpo ini semua kita berikan kemudahan-kemudahan pelaku usaha kita untuk melakukan usaha-usahanya tentu juga pelaku usaha harus mengetahui dia punya kewajiban kepada karyawannya harus mendaptarkan karyawannya itu di BPJS Kesehatan demi kelanjutannya untuk usaha-usaha mereka Tim Warta Kominfo SP, Polewale Mandar Polewale Mandar TV, media informatif pembangunan daerah selamat menikmati